Pendekar Binal Jilid 11. Sio Hai Ji berkedip-kedip, katanya, bisa jadi Kang Him juga salah seorang musuhku. EHM, Ban Jun Liu tidak memberi komentar lagi. Lalu orang itu memberitahukan pula padaku tentang diri Yan Pepek, Paman Yan, ingin ku tanya sebenarnya siapakah dia, tak taunya mendadak ia menghilang pergi seperti embusan angin. Ya, ku tahu, ku tahu, kata Ban Jun Liu dengan gegetun. Malam itu sangat gelap, aku cuma tahu dia memakai jubah hitam, kepalanya juga memakai cadar hitam, hanya kelihatan kedua matanya yang besar dan bercahaya dan juga menakutkan, sepasang mata bola itu sampai kini pun belum ku rupakan. Selanjutnya apakah kau masih mengenali sepasang mata itu? Pasti dapat ku kenali lagi, jawab Sio Hai Ji mantap. Sepasang mata itu bukan milik orang Gio Ke Jin Kok ini? Bukan, pasti bukan, jawab Sio Hai Ji. Ku kenal semua mata di lembah ini, tiada mata seterang mata orang itu. Mata Tsu Pio Pio juga terang, tapi kalau dibandingkan dia boleh dikatakan seperti orang buta melek. Ai, orang itu mampu pergi datang dengan bebas di Oke Jin Kok ini, malahan juga mengetahui rahasia sebanyak itu, siapakah gerangannya. Sungguh sukar ditebak, ucap Ban Jun Liu. Tentunya dia seorang yang berilmu silat sangat tinggi, kata Sio Hai Ji. Dengan sendirinya, ujar Ban Jun Liu. Orang yang mampu pergi datang sesukanya menerobosok ke Jin Kok ini, selain yang pebetmu sungguh aku tidak ingat masih ada berapa orang. Masakah tiada orang lain lagi? Tanya Sio Hai Ji. Kalau masih ada, maka mereka adalah kedua Kiong Chu, putri, dari Ihoa Kiong, tapi jelas orang itu suruh kau menuntut balas pada orang Ihoa Kiong, mana mungkin dia adalah salah satu dari kedua Kiong Chu itu. Aha, ingatlah aku sekarang mendadak Sio Hai Ji berseru sambil ke pelok. Kau ingat apa? Tanya Ban Jun Liu cepat. Orang itu adalah perempuan, jawab Sio Hai Ji. Perempuan tergerak hati Ban Jun Liu. Ehem, meski dia memakai kain selubung kepala, bahkan sengaja membuat kasar suaranya, tapi melihat gerak-geriknya aku yakin dia pasti seorang perempuan. Gerak-gerik bagaimana? Tanya si Tabib. Umpamanya, meski dia pakai cadar, tapi terkadang secara tidak sengaja ia suka membelai rambutnya. Selain itu ketika dia memondong aku, dia tidak mau menempelkan tubuhku ke dadanya. Ai, keterangan ini mengapa tidak kau ceritakan sejak dahulu? Muka Sio Hai Ji menjadi merah, jawabnya dengan tertawa, dahulu aku sama sekali tidak, tidak pernah memperhatikan perbedaan antara lelaki dan perempuan. Ban Jun Liu melengat, tapi ia lantas berkata dengan menyengir, Ya, betul juga, dahulu kau hanya seorang anak kecil, dalam pandangan anak kecil manusia itu hanya ada perbedaan antara orang tua dan anak kecil tanpa ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Apalagi dalam hidupku juga belum pernah melihat bagaimana bentuk potongan perempuan yang sebenarnya, di Oke Jin Kok ini pada hakikatnya hanya terdapat setengah potong perempuan, kata Sio Hai Ji. Ban Jun Liu bergumam pula, dahulu ku kira orang itu mungkin adalah Lam Tian Tai Hiyaploh Tiong Tat yang paling suka ikut campur urusan tetek bengat itu. Tapi kau bilang dia seorang perempuan, maka dugaanku itu menjadi meleset. Di dunia Kang O, masih adakah perempuan lain yang berilmu silat tinggi kecuali kedua Kiong Chu dari I Hoa Kiong, apakah Paman Ban Tau? Jarang ada, selain Kiao Goat dan Lian Sing Kiong Chu dari I Hoa Kiong, sungguh aku tidak ingat lagi perempuan mana yang mampu pergi datang dengan bebas di Oke Jin Kok. Tapi harus ada seorang yang mampu berbuat begitu, kata Sio Hai Ji. Pertama, orang itu kenal ayahku dan juga kenal Paman Yan. Kedua, orang ini tahu dengan jelas sebab-musabab kematian ayahku. Ku kira begitulah, tukas Ban Jun Liu. Dan ketiga orang ini tidak hanya mengetahui seluk-beluk dendam kesumat keluarga ku, bahkan sangat menaruh perhatian. Keempat, ilmu silat orang ini sangat tinggi. Kelima, orang tentu juga tidak suka pada I Hoa Kiong. Keenam, metu orang ini besar lagi terang, sama sekali berbeda daripada metu orang umumnya. Sungguh tidak nyana anak semuda dirimu sudah sedemikian cermat. Kero memecahkan persoalan, ujar Ban Jun Liu dengan gegetun. Berdasar keenam ceri tersebut, aku pasti dapat menemukan dia, kata Sio Hai Ji dengan mantap. Ya, semoga demikian hendaknya, tukas Jun Liu. Tapi untuk menemukan dia, pertama aku harus, harus keluar dari Oke Jinko ini, kata Sio Hai Ji pula. Dan bilakah aku baru dapat pergi dari sini? Bilakah mereka mau melepaskan kepergian ku? Ya, hal ini sukar untuk dikatakan, ujar Ban Jun Liu. Semoga. Pada saat itulah tiba-tiba di luar ada orang berseru, Tabib Ban, apakah Sio Hai Ji berada di sini? Cepat Ban Jun Liu mendesis kepada Sio Hai Ji, itu dia cukiau-kiau mencarimu, lekas keluar. Dan setelah meninggalkan klinik itu, sikap kedua lantas berubah lagi, Ban Jun Liu kembali kepada sikap Tabib Sakti yang dingin dan tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, sedangkan Sio Hai Ji kembali pada si anak binali yang jel itu. Tertampak Tsu Kiyo Kiyo sedang bersandar di pintu, katanya dengan tertawa genit, Ketika Sio Hai Ji muncul bersama Ban Jun Liu, Hi, kalian sedang berbuat apa di situ? Kami sedang berunding kero mengerjaimu, ucap Sio Hai Ji dengan wajah membadut. Ai, setan cilik, omel kiyo kiyo dengan tertawa. Jika kalian lagi berunding tentang kero mengganggu orang, seharusnya kalian berusaha membuat semacam obat paling busuk untuk membuat kapok si Lito Ajui, Masakah aku yang menjadi sasaran gangguanmu? Paman Li teramat mudah terjebak, tiada artinya mengganggu dia lagi ucap Sio Hai Ji sambil tertawa. Wah, coba dengar, betapa besar nada perkataanmu ini, kata Kiyo Kiyo. Awas kalau kau dicaplok Lito Ajui. Apakah kedatanganmu ini hanya untuk bercanda dengan Sio Hai Ji tegur Ban Jun Liu dengan ketus? Ai, tampaknya tabib kita menjadi marah, kata Kiyo Kiyo. Ya, sebenarnya ada urusan apa bibitu mencari diriku, tanya Sio Hai Ji. Ingin ku sampaikan sesuatu berita baik bagimu, kata Kiyo Kiyo sambil tertawa. Berita baik apa tanya Sio Hai Ji. Paman tertawa telah menyiapkan beberapa jenis santapan lezat, Lito Ajui mengadakan satu guci arak dan aku, aku memasakkan satu panci ang siobak, malam ini kami hendak menjamu kau. Metu Sio Hai Ji berkedip, tanyanya, sebab apa? Setelah makan tentu kau akan tahu, jawab Kiyo Kiyo. Sio Hai Ji menggeleng, katanya dengan tertawa, kalau bibitu tidak menjelaskan sebabmu sebabnya, maka jamuan itu tak berani kemakan, sebab bisa jadi jamuan itu akan membuat perutku mules dan tiga hari tidak sanggup turun dari tempat tidur. Setan cilik, mengapa begitu besar rasa curigamu omel Kiyo Kiyo? Inikan ku belajar dari bibi sendiri, sahut Sio Hai Ji dengan tertawa. Baik, ku beritahukan, sebabnya kami menjamu dirimu adalah untuk memberi selamat jalan padamu. Sio Hai Ji terperanjat. Memberi selamat jalan pada-padaku tanpa terasa ia menegas. Hihi, setan cilik, sekali ini tidak pernah terpikir olahmu bukan? Sebab apa memberi selamat? Selamat jalan padaku? Sebab malam ini juga kau harus berangkat. Mulut Sio Hai Ji ternganga dan metu, terbelalak, katanya kemudian, malam ini juga aku harus berangkat, Ke, kemana? Keluar sana. Dunia luar sana sedemikian luas, masakah kau tidak ingin pergi melihatnya ujar Kiyo Kiyo? Aku, aku, Sio Hai Ji merabar-rabar kepalanya sendiri yang tidak gatal. Apalagi isiamu juga sudah cukup, perlu juga kau pergi mencari seorang bini, kata Kiyo Kiyo pula sambil mengikik. Ai, setan cilik seperti dirimu, di luar sana entah betapa banyak anak perempuan akan tergila-gila padamu. Ia tarik tangan Sio Hai Ji lalu berucap pula dengan tertawa, Eh, Tabib Ban, apakah kau takkan ikut memberi selamat jalan pada Sio Hai Ji? Ban Jun Liu berdiri mematung dan bungkam sekian lama, akhirnya ia berkata dengan dingin, Maaf, waktuku yang berharga takkan ku buang untuk urusan tepek bengek begitu. Silakan kalian pergi saja, lalu ia membalik tubuh dan masuk ke rumah. Huh, otak orang ini cuma berkecamuk di dunianya mengenai akar-akaran busuk, lebih dari itu dia tidak mau tahu sama sekali, seumpama bapaknya mau pergi juga dia takkan memberi selamat jalan, demikian Oma Kiyo Kiyo. Jangan pedulikan dia, marilah kita pergi makan minum, sudah lama aku tidak minum arak, kata Sio Hai Ji. Sudah berapa lama kata Kiyo Kiyo? Lama sekali, sedikitnya hampir setengah hari, sahut Sio Hai Ji dengan tertawa. Di sana perjamuan memang sudah disiapkan. Dua guci arak dalam waktu singkat sudah habis. Mukali Tol Ajui semakin merah, wajah Toh Set bertambah pucat, sedangkan Ha Ha Ji semakin banyak minum semakin lantang suara. Tertawanya ada pun Tuk Kiyo Kiyo semakin banyak minum semakin mirip perempuan. Hanya Sio Hai Ji saja secawan demi secawan masih terus minum, air mukanya tidak berubah sedikit pun. Haha, kekuatan minum arak Sio Hai Ji sungguh hebat, minum arak dianggapnya seperti minum air saja, kata Ha Ha Ji. Kalau minum air aku takkan minum sebanyak ini, sahut Sio Hai Ji. Hektometer, minum arak juga bukan sesuatu yang baik, tiada harganya untuk dipuji, jengek in kilu yeu. Setan tentu saja tidak minum arak, tapi manusia, setiap manusia kudu bisa minum satu dua cawan, ujar Kiyo Kiyo dengan tertawa. Wahai, Sio Hai Ji, apakah kau tahu, kecuali suatu hal, perbuatan busuk lainnya boleh dikatakan kah sudah paham seluruhnya? Perbuatan busuk apa serulito ajui gusar? Lebih tepat dikatakan perbuatan baik. Orang hidup di dunia ini kalau tidak belajar perbuatan-perbuatan baik ini boleh dikatakan hidup secara sia-sia saja. Sementara itu Sio Hai Ji lagi berkedip dan berpikir, tanyanya kemudian, hal apa yang belum kupahami, bibit su? Cuk Kiyo Kiyo terkikik-kikik? Katanya, hal ini, Hihihi. Selang satu atau setengah tahun lagi, tanpa diajar juga kau akan mahir dengan sendirinya. Hihihi, melihat tampangmu ini, untuk belajar hal ini tentu jauh lebih cepat daripada orang lain. Se, sesungguhnya urusan apakah ini? Tanya Sio Hai Ji. Setan cilik, kau benar-benar tidak paham atau pura-pura tidak paham? Tanya Kiyo Kiyo. Pura-pura, sahut Sio Hai Ji dengan tertawa. Lito ajui terbahak-bahak, katanya, Hahaha, jika kau pura-pura tidak paham, maka kau perlu tahu bahwa hal ini harus dilakukan dua orang bersama, tapi bagi bibit su cukup tutup pintu kamar dan dapatlah dia lakukan sendirian. Habis berkata, dengan gembira ia angkat cawan araknya hendak menenggak pula. Mendadak tering, cawannya pecah berantakan, Im Kiyo Ye U mendengus, araknya tidak boleh diminum lagi. Sebab apa teriak Lito ajui dengan gusar? Berdasarkan apa kau hancurkan cawan haraku? Kalau kita minum lagi, keberangkatan Sio Hai Ji akan gagal, ujar Im Kiyo Ye U. Met Lito ajui mendelik, setelah melotot setian lamanya, mendadak sebelah kakinya mendepak, kontan sebuah guci kosong mencelat dan jatuh hancur, dengan menggerget ia berkata, pada suatu hari kelapasti akan ku cekokimu beberapa guci arak agar kau menjadi setan pemabukan. Sio Hai Ji memandang para paman dan mamat itu dengan tertawa, tiba-tiba ia bertanya, para paman buru-buru hendak mengusirku pergi, sebenarnya apa sebabnya? Setan cilik, suka curiga, memangnya siapa yang buru-buru ingin mengusirmu sahut cu kiyo kiyo? Ah, kalian tidak omong juga aku tahu, kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Kau tahu? Kau tahu apa? Coba katakan, ucap kiyo kiyo. Soalnya Sio Hai Ji makin lama makin menjadi busuk dan binal, sedemikian binal sehingga membuat pusing para paman. Sebab itulah kalian buru-buru ingin memberangkakan diriku agar aku dapat mencelakai orang lain. Hihi, apapun juga, yang pasti ucapanmu terakhir itu memang tepat, ujar kiyo kiyo dengan tertawa. Baiklah, kalian inginku pergi, boleh. Kalian inginku celakai orang lain juga oke. Tapi semua ini adalah untuk kalian, bagiku apa manfaatnya? Betapapun kalian juga mesti memberikan sedikit kebaikan padaku. Haha, permintaan yang bagus, permintaan yang tepat seru ha haji. Kau sanggup omong begitu, tidak percumalah kami mengajarmu selama ini. Memang, kalau tiada manfaatnya, biarpun ayahku sendiri menyuruh aku juga takkan kulakukan, apalagi para paman dan mamat. Tepat, sorak si Yau Hai Ji sambil keplok tertawa, ucapan paman tertawa benar-benar mengenai lubuk hatiku. Jangan khawatir, tentu kami akan memberikan barang-barang baik padamu, kata Lito Ajui. Barang apa? Perlihatkan dulu padaku, kata si Yau Hai Ji dengan tertawa. Harus kulihat dulu barangnya baik atau tidak, suka atau tidak. Jika tidak cocok bagiku, betapapun aku tetap ngendon di sini dan tak mau pergi. Setan cilik, kau memang rewel, omel kiyo kiyo sambil tertawa genit. Baiklah, perlihatkan padanya, toh Loto A. Toh Set lantas mengeluarkan sebuah ransel, isinya adalah sepotong gaju sutera warna hijau, sebuah mantel warna merah, sebuah kopiah bersulam ikan emas dan sepasang sepatu kulit yang halus dan lemas. Serentak si Yau Hai Ji berdandan, sambil menghadapi cermin tembaga, katanya dengan tertawa, pakaian ini tidak seberapa hebat, tapi setelah ku kenakan lantas berubah cakap luar biasa. Huh, memuji dirinya sendiri, tidak malu kiyo kiyo berseloroh. Kalau aku tidak menjunjung diriku sendiri, siapa lagi yang akan memuji diriku ujar si Yau Hai Ji dengan tertawa. Haha, betul juga ucapanmu, masuk akal seru ha ha ji. Dan apalagi tanya si Yau Hai Ji. Ini, lihatlah kata kiyo kiyo. Dia membuka suatu bungkusan lain, isinya ternyata satu tumpuk kertas emas. Mungkin tidak seberapa banyak manusia di dunia ini yang pernah melihat emas murni sebanyak ini. Tapi si Yau Hai Ji justru berkerut kening, katanya, ah, terhitung benda baik apakah ini? Lapar, tidak dapat dimakan, dahaga, tidak dapat diminum di bawah dalam saku juga berat. Aku tidak mau barang ini. Anak tolol, omel kiyo kiyo dengan tertawa. Benda ini meski tidak menarik, tapi siapa saja yang memilikinya, ingin membeli barang apapun pasti terkabul. Untuk memilikinya, tidak sedikit manusia di dunia ini saling baku hantam memperebutkannya, tapi kau malah menolaknya. Tidak, aku tidak mau, aku bukan orang tolol macam begitu, kata si Yau Hai Ji. Sambil mencomot sepotong kecil kertas emas itu, Lito Ajwi berkata dengan tertawa, apakah kau tahu bahwa dengan sepotong kecil benda ini sedikitnya dapat membeli tiga perangkat pakaian seperti yang kau pakai sekarang, untuk biaya hidup keluarga biasa sedikitnya cukup untuk dua tahun lamanya. Haha, bukankah kau suka pada kuda ujar Ha Ha Ji? Nah, hanya dengan sepotong kecil benda ini pun cukup untuk membeli seekor kuda Tibet yang paling bagus. Kalau benda ini tidak baik, maka tiada barang lain lagi yang lebih baik di dunia ini. Si Yau Hai Ji menghela nafas, katanya, baiklah, sedemikian tinggi kalian menilainya, biarlah ku terima. Tapi selain ini masih ada barang apa lagi? Ai, setan cilik, masakah belum cukup omel kiau-kiau? Selama ini milik kami sudah bersih kau kuras, mana ada sisanya lagi? Si Yau Hai Ji termenung sejenak, kemudian diangkatnya ransel tadi, berbangkit terus bertindak pergi. Hi, hi, kau mau apa serulito ajui? Mau apa? Berangkatkan sahut Si Yau Hai Ji. Berangkat dengan begitu saja? Habis mau tunggu apa lagi? Arak tidak boleh minum pula, barang juga tidak ada lagi. Kau hendak pergi ke mana? Tanya Lito Ajui. Sekeluarnya lembah ini, langsung aku menuju ke tenggara sana, sampai ke mana aku pun tidak tahu, jawab Si Yau Hai Ji. Apa yang hendak kau lakukan nanti? Tanya Lito Ajui pula. Tidak melakukan apa-apa, jika ketemu yang cocok, aku lantas minum arak bersama dia, kalau tidak cocok, aku lantas menggoda dia agar dia kapok dan serba konyol. Hahaha, bagus, bagus. Jadi manusia harus begitu barulah ada artinya, seru ha haji sambil keplok. Dan kau akan, akan pulang lagi ke sini tidak tiba-tiba Toset bertanya. Kalau orang di luar sana sudah kuganggu seluruhnya, selekasnya aku akan pulang ke sini, sekembalinya nanti akan kuganggu kalian lagi, jawab Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Haha, bagus seru ha haji. Bila orang-orang di luar sana benar-benar kau ganggu hingga serba konyol, maka kami akan sambut pulangmu dengan gembira dan rela diganggu olehmu. Baiklah, sampai bertemu, selekasnya aku kembali seru Si Yau Hai Ji sambil melamaikan tangan. Dia benar-benar lantas berangkat, berangkat tanpa menoleh lagi. Toset mengantarnya keluar pintu, katanya dengan perlahan, tega benar hati anak ini. Kita justru berharap dia berhati tega, haha, makin keras hatinya, makin bagus ujar ha haji. Sudah terlalu lama dunia Kang Ho Aman Tenteram, sudah saatnya kini diaduk oleh orang macam dia ini, ucap Cuk Yau Kiyau. Cuma sayang, kita tidak dapat menyaksikan sendiri. Begitulah dengan dandanannya yang serba baru sambil memanggul ranselnya, Si Yau Hai Ji menyusuri jalanan batu itu, sepatu kulitnya yang baru itu menimbulkan suara berkelota dan terdengar jelas di malam sunyi. Sembari berjalan Si Yau Hai Ji sengaja berteriak-teriak, wahai, kawan-kawan, Si Yau Hai Ji akan berangkat sekarang, selanjutnya kalian dapatlah tidur dengan nyenyak dan aman. Rumah-rumah di kedua tepi jalan serentak ramai, ada yang membuka jendela, ada yang membuka pintu, tiap-tiap kepala sama menongol keluar mengikuti kepergian Si Yau Hai Ji. Hi, ku lakukan perbuatan sebaik ini, mengapa kalian tidak lekas bersorak dan keplok gembira teriak Si Yau Hai Ji. Kalau kalian tidak bertepuk tangan, biarlah ku batalkan kepergianku saja. Belum habis ucapannya, serentak semua orang sama berkeplok kriuh ramai. Maka tertawalah Si Yau Hai Ji tergelak-gelak. Ketika melalui rumah Ban Jun Liu, tertawanya terhenti sejenak, ia pandang tabib itu sekejap, hanya sekejap saja, tanpa bicara. Ban Jun Liu juga tidak berucap apa-apa. Banyak hal di dunia ini memang tidak perlu diutarakan dengan berbicara. Akhirnya Si Yau Hai Ji meninggalkan OKe Jin Kok. Bintang bertaburan menghiasi cakrawalanan kelam, meski di malam musim panas, namun di lembah sunyi yang terletak di perbatasan antara provinsi Tibet dan Jing Hai itu terasa dingin oleh embusan angin malam yang menusuk tulang. Si Yau Hai Ji memakai mantelnya, ia menengadah memandangi langit yang penuh bintang-bintang berkelip itu, ia termangu-mangu sejenak. Langit berbintang demikian selanjutnya masih akan dilihatnya, namun takkan dilihatnya dengan berdiri di sini. Segera dia akan berada di suatu dunia yang asing baginya. Apakah dia takut? Tidak, dia tidak takut. Hanya dalam hatinya terasakan sesuatu yang aneh, entah rasa apa, sukar dikatakan. Namun dia tetap melangkah ke depan, lurus ke depan, tanpa menoleh. Menjelang maghrib, cuaca di daerah pegunungan sudah berubah kelam. Kabut lambat laun menyelimuti lereng gunung, suasana remang-remang meliputi padang rumput yang tak tertampak ujungnya itu. Angin meniup sepui-sepui sejuk, di tengah embusan angin itu terdengar suara mengembik kambing, suara menguak sapi, suara meringkik kuda, bercampur baur menjadi macam paduan suara yang menawan hati. Kemudian gerombolan biri-biri, sapi dan kuda bagai gugur gunung membanjir tiba. Sapi yang coklat, kuda yang kuning, biri-biri yang putih, berbondong-bondong lalu dipadang rumput yang luas laksana pasukan tentara berbaris panjang menuju medan bakti. Dari jauh Sio Hai Ji memandangi adegan itu, wajahnya menampilkan cahaya yang bersemangat, sinar matanya juga gemerlap, betapa hebat dan besar pemandangan luar biasa itu, betapa megah dan besarnya alam semesta ini. Dari maghrib hingga menjelang gelap malam, untuk sekian lamanya Sio Hai Ji berdiri termangu-mangu, hati dan pikirannya mendadak seperti terbuka dan banyak bertambah lapang. Setelah rombongan ternak jauh berlalu, dari kejauhan terdengar kemandang suara nyanyian merdu, tinggi dan nyaring suara nyanyian itu, namun Sio Hai Ji tidak paham apa yang dinyanyikan itu. Ia hanya dengar awal dari lagu yang dinyanyikan itu membunyi Allah, dan entah apalagi seterusnya. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa arti Allah adalah Tuhan menurut kepercayaan kaum muslimin, suku bangsa HWE di daerah Tibet dan Jinghai. Sio Hai Ji terus menuju ke arah datangnya suara itu. Entah berapa lama dia berlari-lari, akhirnya tertampak beberapa buah kemah warna putih menghiasi padang rumput nan luas itu. Bintik-bintik sinar lampu tampaknya begitu kecil berbanding ke lip cahaya bintang-bintang di langit, namun penuh mengandung puitis. Langkah Sio Hai Ji bertambah cepat menuju ke sana. Di depan kemah ada api unggun, tampak gadis-gadis suku Tibet sedang bernyanyi dan menari. Pakaian mereka beraneka warna menarik, jubah panjang dengan lengan baju yang longgar, rambut halus mereka dikepang menjadi kuncir-kuncir panjang bergelantungan di pundak. Perayawakan gadis-gadis Tibet itu kecil munggil, badan penuh dihiasi batu manikam warna-warni, kepala mereka pun mengenakan kopiah kecil berwarna mencolok. Terkesima Sio Hai Ji melihatnya, dengan setengah linglung ia melangkah maju, mendekati mereka. Melihat kedatangan Sio Hai Ji, gadis-gadis Tibet itu sama berhenti menyanyi serta merubunginya, ada yang tertawa nyekikik, ada yang merebar-rebar bajunya, banyak pula yang bicara dalam bahasa yang tidak diketahui apa artinya. Pada dasarnya gadis Tibet memang kekanakan-kanakan, simpatik dan lugu. Tanpa terasa Sio Hai Ji lantas bertanya dengan tersenyum, apa yang kalian ucapkan? Kami bicara bahasa Tibet, apakah kau, bangsa Han tiba-tiba seorang gadis menanggapinya? Gadis ini berkucir paling panjang, bermata paling besar, tertawanya paling manis. Matu Sio Hai Ji berkedip, jawabnya, mungkin begitulah. Para gadis Tibet itu kembali tertawanya kekik ramai. Gadis bermata jeli tadi berkata pula, siapa namamu? Sio Hai Ji. Oh, bukan, aku Shikang, namaku Hai. Hihi, namamu Hai, ikan gadis Matu Jeli menegas. Konon lezat sekali ikan yang hidup di sungai itu, sayang aku tidak pernah merasakannya, lalu dengan bahasa setempat ia menguraikan kembali apa yang dikatakannya kepada kawan-kawannya sehingga gadis-gadis itu pun mengikik tawa. Selain engkau, apakah mereka tidak dapat bicara? tanya Sio Hai Ji. Bisa, sahut si Matu Jeli, cuma mereka tidak dapat bicara bahasa hon. Mengapa mereka tak bisa dan kau sendiri? Fasih tanya Sio Hai Ji pula. Sebab payahku juga bangsa hon, jawab si Matu Jeli dengan membusungkan dada, sambil tersenyum bangga. Di sini, akulah paling fasi berbahasa hon. Sebab itulah aku diminta menjadi juru bahasa mereka untuk menghadapi orang-orang hon yang akan datang ke sini untuk berdagang. Selain cantik kau pun sangat cekatan, ujar Sio Hai Ji tertawa. Wajah si Matu Jeli menjadi merah, tampaknya menjadi lebih cantik di bawah cahaya api unggun, katanya sambil tersenyum, A.I., adik cilik ini sungguh pintar bicara. Eh, apakah engkau bukan rombongan pedagang-pedagang itu? Mengapa engkau tiba lebih dulu, sedangkan mereka? Aku datang sendirian, selah Sio Hai Ji. Matu si Matu Jeli semakin terbelalak lebar, serunya, Hi, engkau datang sendirian. Engkau, sungguh pemberani. Sio Hai Ji hanya tertawa, tanyanya kemudian, kau bernama siapa? A. Namaku menurut artinya dalam bahasa Han adalah Tohok A, Bunga Toh. Sebab menurut mereka, katanya wajahku, wajahku mirip Bunga Toh. Tohok A, Sio Hai Ji mengulang nama itu. Eh, H.M., meski tak pernah kulihat bagaimana bentuknya Tohok A, tapi ku yakin Bunga Toh itu pasti tidak secantik dirimu. Tohok A terkikik-kikik gembira, jawabnya, walaupun belum pernah kumakan ikan yang hidup di sungai, tapi ku yakin ikan itu pasti tidak semanis mulutmu. Sementara itu dari dalam kemah telah keluar beberapa lelaki, semuanya terbelalak memandangi Sio Hai Ji. Perayawakan mereka tidak tinggi besar, tapi cukup kekar. Sudahlah aku hendak berangkat, kata Sio Hai Ji kemudian. Jangan takut, meski mereka tampaknya melotot, tapi tidak bermaksud jahat, ujar Tohok A. Aku tidak takut, aku hanya ingin berangkat, kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Jangan pergi dulu, meto jeli Tohok A mengerling sambil menggigit bibir. Besok, besok pagi akan datang sejumlah orang hon seperti dirimu, suasana di sini akan menjadi ramai dan menarik. Sejumlah orang hon, padahal sepanjang jalan sama sekali tiada kulihat siapa-siapa. Betul, aku tidak berdusta, kata Tohok A. Lantas malam ini. Malam ini kau boleh tidur di kemahku, akan kutemanimu mengobrol, kata Tohok A dengan menunduk tertawa. Dia sedikit lebih tinggi daripada Sio Hai Ji, kuncirnya tertiup angin sehingga mengusap muka Sio Hai Ji, sinar matanya gemerlap laksana telit bintang-bintang di langit. Begitulah malam itu Sio Hai Ji lantas menumpang di kemah si Tohok A. Cukup hangat berada di dalam kemah, hangat lagi berbau harum susu biri-biri. Sio Hai Ji menanggalkan bajunya. Kembali mati, Tohok A bercahaya. Perlahan dia merabai bekas luka yang memenuhi tubuh Sio Hai Ji itu, katanya dengan suara lembut, sungguh kasihan, adik cilik, mengapa engkau terluka sedemikian rupa? Cuma aneh, tubuhmu yang penuh luka ini tampaknya tidak menjadi jelek, sebaliknya malah menyenangkan. Meski aku terluka, tapi setigala dan harimau yang melukai aku itu sudah mati semuanya, kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Kau, engkau pernah membunuh harimau Tohok A terbelalak heran. Ya, tidak banyak, cuma empat-lima ekor, jawab Sio Hai Ji. Tohok A memandangnya dengan terkesima dan tanpa bergerak hingga setian lamanya. Kau tidak percaya, tanya Sio Hai Ji. Percaya. Masakah aku tidak percaya pada ucapanmu? Mengapa kau percaya pada ucapanku? Tohok A melengat, tapi lantas menjawab dengan tersenyum, sebab engkau adalah adikku. Sekali melihatmu, segera ku ingin engkau menjadi adikku. Bukanlah sesuatu yang baik memiliki adik seperti diriku ini, ujar Sio Hai Ji dengan tertawa. Malam ini Sio Hai Ji tidur dengan sangat nyenyak dan maram. Esoknya ketika dia bangun, Tohok A sudah tiada, tapi tertinggal sebotol susu kambing di samping bantalnya. Setelah minum susu dan mengenakan pakaian, Sio Hai Ji keluar kemah. Segera dilihatnya belasan meter di sebelah sana sudah bertambah sebuah kemah besar dan dikerumeni orang banyak. Dari jauh Sio Hai Ji melihat Tohok A berdiri di tengah serombongan orang Tibet dan orang-orang Hon, nona itu sedang tertawa manis dan bicara kesana-kesini seperti burung berkecau. Kuncirnya yang kecil itu tampak bergerakian kemari mengikuti goyangan kepalanya, di bawah sinar matahari wajahnya yang ayu itu semakin menyerupai bunga Toh yang sedang mekar, bahkan mungkin tiada bunga Toh di dunia ini secantik dia. Setiap kali si Tohok A habis berucap, segera seorang Tibet tampil ke depan dan berjabat tantangan dengan seorang Hon, jelas itulah tandanya telah menjadi sesuatu jual-beli. Setiap kali terjadi sesuatu perdagangan, dengan barter atau tukar-menukar barang, maka tertawa si Matu Jeli juga bertambah manis. Sio Hai Ji mendekat ke sana, ia tidak menyapa si Tohok A melainkan putar kayun kesana-kesini, dilihatnya di depan setiap perkemahan terpajang macam-macam benda mestika yang aneh, banyak pula perhiasan yang indah dan menarik. Beberapa lelaki dari berbagai ukuran, ada yang tinggi, ada yang pendek, yang gemuk, yang kurus, sama menjaga dasaran barang dagangannya itu. Ada pula beberapa orang Tibet yang juga berbangun tubuh macam-macam ukuran sedang memilih dan membeli barang-barang itu dengan bahasa isyarat tangan. Sio Hai Ji tertarik dan geli, ia merasa orang-orang ini sungguh bodoh, tiba-tiba ia menemukan sesuatu, yakni bahwa orang bodoh di dunia ini jauh lebih banyak daripada orang pintar. Tiba-tiba seorang tinggi kurus muncul dengan menuntun seekor kuda kecil, bulu suri yang kutih bagai salju itu bergoyang-goyang terambus angin dan sangat menarik perhatian Sio Hai Ji. Tanpa terasa Sio Hai Ji mendekati kuda itu dan merabah-rabah punggungnya, tanyanya kemudian, apakah kuda ini dijual? Si tinggi kurus itu memandang sekejap pada anak muda itu, jawabnya, kau ingin beli? Baiklah panggil orang tuamu ke sini. Untuk apa panggil orang tua ujar Sio Hai Ji? Ada duit sama saja dengan orang tua. Kau punya duit si jangkung tertawa. Sio Hai Ji tepuk-tepuk ikat pinggangnya dan menjawab, duit tidak punya, emasku bawa tidak sedikit. Tertawa si jangkung makin lebar, matanya terus mengincar bungkusan yang terikat di pinggang Sio Hai Ji, sambil mengelus bulu halus kuda yang masih muda itu ia berkata dengan tertawa, kuda bagus ini harganya cukup tinggi.